Oke, kembali lagi di GPP Media Channel bersama kakak, Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas prediksi soal UTBK 2022 tentang penalaran umum atau PU, part 2 ya. Nah, di sini kakak sudah sediakan sekitar 7 atau 8 soal. Oke, untuk pembahasan soalnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Oke, ini soal yang pertama. Di sini ada suatu teks ya. Ini teks tentang laporan OWD tentang tingkat kematian COVID. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Angka kematian COVID-19 di Thailand. Oke, berarti kita pengen tahu yang di Thailand. Kalau kita lihat persentase di sini ya. Ini persentase berarti yang ada persentase itu di paragraf ini. Ya, di paragraf 2. Kita lihat persentase Thailand. Oke, nah di sini ya. Akibat virus corona di Thailand, Brunei, Darussalam, dan Timur Leste tercatat. Berarti yang di pertama dikatakan di Thailand kan ya. Ini Thailand, ini Brunei, ini Timur Leste. Oke, berarti Thailand-nya ya. 1,02 persen. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita masih ke teks yang sama. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja. Selisih persentase angka kematian COVID-19 di Asia Tenggara tertinggi dan terendah. Oke, yang tertinggi di sini persentasenya siapa nih? Yang tertinggi itu adalah... Ini ya, yang tertinggi adalah Myanmar ya. Myanmar, jadi yang paling tertinggi adalah Myanmar menempatkan posisi pertama ya. Myanmar. Jika dikurangi dengan yang terendah. Yang terendah ya ini nih, yang 0,17 siapa nih? Itu adalah Singapura ya. Dikurangi Singapura. Berarti 3,76 dikurangi 0,17. Nah, ini berapa persen tuh? Jadinya 3,59 ya. 59 persen. Oke, jadi jawabannya yang A. Gampang ya. Oke, nah di sini kita langsung ke soal selanjutnya. Di sini ada teks baru. Oke, tentang sampah nih ya. Sampah adalah buangan yang dihasilkan. Oke, pertanyaannya langsung. Berikut adalah simpulan yang benar berdasarkan paragraf 1. Oke, paragraf 1-nya lumayan banyak di sini ya. Dari sini sampai sini nih. Nah, simpulannya apa? Kita baca dulu kali ya. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga atau barang bekas yang sudah tidak dipakai. Biasanya, sampah banyak dihasilkan oleh manusia yang berbentuk padat atau semi padat, berbentuk organik atau anorganik. Sampah juga biasa dipandang sebagai barang atau benda yang menjijikan gitu kan. Banyak orang yang tidak menyukai sampah, sampah merupakan barang yang menjijikan, tetapi tidak semua sampah itu menjijikan. Ada juga orang yang menyukai sampah dan memanfaatkannya menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Oke, ini digunakan kembali ya. Contohnya, Iwayan Dendra. Nah, ini nama orang ya. Ini orang Bali ini kayaknya. Ia adalah seorang pria yang kini tinggal di, Oh, kota Sidoarjo ya. Nah, ini namanya Iwayan. Jawa Timur, ia sempat mengenyam sebagai karyawan di sebuah perusahaan farmasi, tetapi Wayan meninggalkan pekerjaannya dan memilih menjadi pemulung. Oh, jadi dia meninggalkan pekerjaannya dari karyawan menjadi pemulung gitu ya. Lebih memilih menjadi pemulung. Wayan Dendra rutin mendatangi pabrik-pabrik dan pusat perbelanjaan hanya untuk mencari limbah dan barang-barang bekas yang telah dibuang. Kini, Wayan Dendra telah menjelunan menjadi pengusaha barang bekas yang sukses dengan tempat usaha di lima kota di Jawa Timur dengan total karyawan lebih dari 50 orang. Tetapi, fakta yang mengejutkan dari penelitian jurnal sains yang terbit pada hari Jumat 13 Februari 2015 hilang yang menyebutkan bahwa setiap tahun lautan di seluruh dunia dipenuhi dengan sampah plastik hingga 12,7 ton. Dan Indonesia masuk dalam urutan kedua dari 20 daftar negara penyumbang sampah plastik di laut. Oke, kita sudah baca pada klub 1 tadi. Nah, kita cari kesimpulannya ya. Oke, kita lihat opsi yang A dulu nih. Wayan Dendra, ia adalah seorang pria yang kini tinggal di kota Surabaya. Ini salah, tadi di kota Sidoarjo kan harusnya. Oke, yang B. Setiap tahun lautan di seluruh dunia dipenuhi dengan sampah plastik hingga 12,9 juta ton. Nah, ini kan nggak setiap tahun ya. Jadi, ini salah juga nggak ada datanya. Yang C. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik yang cukup banyak di lautan. Ini mungkin aja benar ya. Karena tadi Indonesia ini menyebutkan bahwa setiap tahun lautan di seluruh dunia dipenuhi sampah plastik hingga 12,7 ton. Dan Indonesia termasuk dalam urutan kedua dari 20 daftar negara penyumbang sampah plastik di laut. Urutan kedua. Jadi, bisa kita katakan cukup banyak ya. Yang D. Indonesia masuk dalam urutan kedua dari 22 daftar. Salah, 22 daftar. Harusnya 20. Sampah merupakan barang yang menjijikan tetapi tidak semua sampah itu menjijikan sehingga tidak ada juga orang yang menyukai. Nah, ini nggak jelas ya. Jadi, jawaban yang paling tepat sejauhnya adalah yang C. Oke, next ke soal selanjutnya. Ini masih dengan teks yang tadi. Jadi, kita nggak usah baca lagi. Nah, di sini ada pertanyaannya kesimpulan yang bernilai sama dengan karena sampah adalah masalah yang serius. Sehingga pemerintah harus memperhatikan soal sampah ya. Karena sampah, kita bisa simpulkan P adalah masalah yang serius ya. Sehingga, maka pemerintah harus memperhatikan soal sampah, itu Ki. Nah, ini nanti banyak ekivalennya ya. Ekivalen dengan Ki maka P bisa. Atau negasi P maka negasi Ki bisa. Atau kebalikannya negasi Ki maka negasi P pun bisa. Ini ekivalennya. Ini, di sini ekivalen. Atau senilai gitu ya. Nah, mana nih yang paling tepat? Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tepat adalah yang C ya. Kenapa yang C coba? Jika pemerintah tidak memperhatikan soal sampah. Berarti dia nggak memperhatikan soal sampah. Itu negasi dari si ini kan. Berarti negasi Ki. Maka, sampah bukan masalah yang serius. Itu juga negasi dari si P ya. Karena yang P itu kan masalah yang serius. Ini berarti negasi P. Nah, ini ekivalen. Ada di salah satu nilai yang setara dengan P. Memang kaki gitu ya. So, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal. Oke, 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Ditambah ini kan ada 23 kuadrat dikurangi 22 kuadrat. Dan seterusnya ya. Ada 21 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Dan seterusnya di sini nanti 19 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Sampai di 2 kuadrat ya. Terus nanti ditambah 1 di akhirnya ya. Oke, nanti 3 kuadrat begini ya. Sorry, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Jadi, 3 kuadrat, min 2 kuadrat tambah 1. Nah, ini kalau kita jabarkan gitu kan. Nanti bentuknya itu akan menjadi, kalau ada A kuadrat, min B kuadrat. Ini sifat. Jadi, sifatnya. Itu setara dengan A. A ditambah B. Sorry. Dikali A minus B. Nah, ini sifatnya. Berarti yang ini jadi apa dong? Oh, ini jadi 25 tambah 24. Yang ini ya. Nah, terus 25 dikurangi 24. Tambah. Nah, ini juga sama nih. Memenuhi A kuadrat, min B kuadrat. Berarti jadi 23 ditambah 22. Nah, kemudian nanti 23 dikurangi 22. Nah, sampai nanti yang 3 ini nih, 3 sama 2 nih ya. Oke, yang 3 sama 2 gimana nih? Berarti 3 tambah 2, 3 min 2. Nah, nanti ujungnya 1. Ini jadi berapa sih? Ini kan 1 nih. Ini 1 nih. 25 tambah 24 dapatlah 49. Ditambah. Ini, ini berapa nih? Ini juga 1. Berarti jadi 45 ya. Nah, sampai yang ini juga nih. Ini 1 jadi 5. Tambah 1. Kalau kita lihat, ini merupakan suatu deret ya. Nah, ini selisihnya 4. Benar nggak? 4 kan? Ini 4, 4. Nah, kita anggap ini sebagai suku pertama ya. Masih ingat nggak deret aritmatika ya? Suku pertamanya 1. Kemudian selisihnya adalah 4 ya. Nah, untuk mencari ada berapa banyak nih suku di sini? Kita menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, suku terakhirnya berapa nih? Suku terakhirnya 49. Suku pertamanya masukin 1. Terus N-1 dikali B selisihnya 4. Ini pindah ruas. Jadi, 48 sama dengan N-1 dikali 4. Jadi, N-1 sama dengan 48 bagi 4. Dapatlah 12. Berarti N-nya 13. Oh, berarti jumlah sukunya ada 13 suku gitu. Nah, untuk mencari jumlahnya sekarang ya. Jumlah 13 suku langsung aja rumusnya adalah 13 dibagi dengan 2. Ini 13-nya dari sini. Terus, tambahkan suku pertama ditambah suku terakhir ya. 13 per 2, suku pertamanya 1. Suku terakhirnya UN-nya 49 ya. Berapa nih? Jadi, 13 per 2 dikali 50. Nah, dapatlah 300. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke, next soal. Pada suatu toko buah menjual ada jeruk, ada mangga, sama pisan ya. Atau ingin membeli 20 buah pada toko tersebut? Jika Atau ingin membeli paling sedikit masing-masingnya 5 buah. Jadi, paling sedikitnya itu 5 buah ya. Nggak boleh ada yang kurang dari 5. Berarti kemungkinan-kemungkinannya apa aja sih? Kita tulis di sini, kemungkinan. Kita nggak tahu ini buah yang mana ya. Pokoknya kemungkinannya nanti ada yang 5. Paling sedikit juga 5. Berarti ini 10. Oke, terus bisa juga 5. Kalau ini 6, berarti ini 9. Bisa juga kalau ini 5. Terus ini 7, berarti ini 8 ya. Nah, udah kan? Nggak ada lagi kan? Kalau di depannya 5, udah. Ini kan kemungkinannya. Kalau 5, 8, 7, ya ini sama aja. Angkanya sama ini. Nanti kita bisa cari ya. Dari permutasinya gitu. Yang penting angkanya yang berbeda dulu sekarang. Terus kalau kita tambahin yang depannya 6. 6 bisa kan? Karena kan paling kecil 5 nih. Kalau 6 paling sedikit, berarti di sini juga 6. Berarti di sini adalah 8 ya. Terus kalau ini 6, kita tambahin 1, 7. Berarti ini 7 juga. Nah, udah nggak ada lagi kan kemungkinannya. Kalau 6, 8, 6. Nah, angkanya sama kayak ini ya. Nanti kita carinya di permutasi untuk angka yang sama ya. Oke, jadi sejauh ini ada 5 kemungkinan. Nah, untuk mencari banyaknya kemungkinan. Kita kan nggak tahu nih ini yang 5 buah apa. Ini buah apa, ini buah apa kan. Nah, kita cari dengan permutasi ya. Untuk mencari banyaknya urutan, misalkan 5 jeruk, 5 apa lagi itu tadi. 5 mangga, 5 pisang, 10 pisang, bisa juga 5 pisang ya kan. Urutannya kita nggak tahu kan. Nah, untuk mencari urutannya, karena di sini urutan diperhatikan, maka kita gunakan permutasi. Ada berapa buah nih? Ada 3 buah kan, berarti 3 faktor ya. Dibagi unsur yang sama. Di sini ada yang sama nih, 5 sama 5. Nah, berarti ada berapa yang samanya? Ada 2. Nah, terus dibagi dengan unsur yang sama, 2 faktor ya. Dapatlah 3 kali 2 kali 1. Ini 2 kali 1. Dapatlah 3. Oke. Nah, ini juga sama ya, 3 faktor ya. Tapi nggak ada yang sama kan? Ya udah. Berarti 6. Ini juga nggak ada yang sama, 3 faktor ya. Berarti 6. Ini 3 faktor ya per 2 faktor ya. Berarti dapet 3. Nah, ini juga sama. Ada unsur yang sama, 2 nih. 7-nya, 2 faktor ya, 3. Nah, karena ini kemungkinan-kemungkinan yang tidak saling bebas, ini tidak saling terikat maksudnya, atau saling bebas. Nah, kita jumlahkan total kemungkinan ya. 3 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 3. Karena ini kejadiannya saling lepas ya. Jadi bisa ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini. Tambah ya kalau ada kata-kata atau. Ingat. Yuk, tambahin ya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 6, 15. 15 ditambah 3, 18. Jadi, 21. So, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal, karena keterbatasan dana, Webby hanya dapat mengundang 15 orang dari 20 orang. Oke, jadi ada 20 orang ceritanya nih ya. Terus nanti yang diundang 15 orang nih. Nah, kemudian di antara mereka ada teman karimnya bernama Reddy. Howa Bobojo Istaka dan Popo. Webby memutuskan bahwa Istaka dan Popo harus diundang. Oke, jadi 2 orang wajib diundang ya. 2 orang wajib diundang. Berarti nanti kita milih dari 20 orang ini yang harus dipilih, berarti sisanya tinggal 13 orang ya. Yang mau dipilih. Berharga, 13 orang ya. Karena 2 orangnya udah wajib datang nih. Ini udah wajib. Jadi, 15 orang ini dipastikan 2-nya udah si Siwa tadi Istaka sama Popo. Berarti yang kita pilih nanti yang kita acap 13 orang. Nah, kemudian Reddy dan Howa dipastikan tidak bisa memenuhi undangan. Oh, berarti 2 orang kita eliminasi. Berarti karena 2 orang sakit, berarti sisa orangnya yang mau kita pilih tinggal 18 orang ya. Oh, berarti dari 18 orang mau kita pilih. Nah, ini yang realnya ya. Dari 18 orang mau kita pilih 13 orang untuk mengikuti undangan. Nah, banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah. Nah, ini kita pakai kombinasi. Kenapa? Karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Misalkan, si A sama si B yang datang. Terus, kasus yang lain B sama A yang datang. Ini kan sama aja, bener nggak? A, B yang datang sama B sama A yang datang. Sama aja. Jadi, ini kita pakai kombinasi. Di mana urutan tidak diperhatikan. Oke, jadinya tadi udah kita jawab. Dari 18 orang mau kita pilih 13 orang. Mengundangkan kombinasi ya. Yuk, 18 kombinasi 13. Masih ingat rumusnya kombinasi yang depannya dulu. 18 faktorial. Dibagi dengan kurangi ini 18 kurangi 13. Terus, dibagi lagi dengan yang kanannya sekarang. 13 faktorial. Sehingga kita bisa dapatkan 18 faktorial. Dibagi ini jadinya berapa tuh? 18 kurangi 13. Dapat 5 faktorial dikali 13 faktorial. Nah, ini berarti 18, ya kan? Dikali 17, dikali 16, dikali 15, dikali 14, dikali 13 faktorial. Sampai situ saja. Nah, bawahnya 5 faktorial itu berapa? 5 dikali 4, dikali 3, kali 2, kali 1, dikali 3 faktorial. 13 faktorial, sorry ini. Nah, 13 faktorialnya kita coret. Ini kalau kita hitung nanti jawabannya adalah 560, ya. So, jawaban yang paling tepat adalah A. Berarti ada 560 cara untuk memilih. Next, soal terakhir. Di sini ada suatu persamaan aljabar. X min 1 dibagi X plus 1 sama dengan 4 per 5. Maka X-nya adalah, ini gampang tinggal dikali silang saja. Kalikan sana, ini kalikan sini. Jadi, 5 dikali X min 1 sama dengan 4 dikalikan dengan X plus 1. Ini kali pelangi, ya. Oke, jadi 5X min 5. Ini juga kali pelangi. Jadi, 4X tambah 4. 4X-nya pindah ke kiri, ya. Jadi, negatif. Nah, kita gabungkan yang satu variable. Min 5 yang ini, pindah ke kanan jadi positif. So, ini jadi X sama dengan 9. Dapat ketuh. Jawabannya yang C. Oke, jadi itu prediksi soal UTBK 2022 tentang penalaran umum part 2, ya. Tadi sudah kakak sediakan sekitar 8 soal. Nah, di soal ini tadi ada 3 tipe, ya. Ada penarikan kesimpulan. Kemudian ada juga logika matematika, ya. Dan yang terakhir ada tentang sedikit hitungan, mungkin, ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kamu pahami lebih lanjut. Sampai kamu benar-benar bisa. Dan see you di next pertemuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.